Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak lagi Ini kita bikin bumbunya dulu ya Di sini aku pakai 2 putih bawang merah Ini kita ulek sampai halus Kalau misalkan punya blender Boleh pakai blender Tiga siung bawang putih Terus di sini Aku akan tambahkan lada Sedikit aja Sekitar 1,4 jendok teh Sesuaikan selera ladanya Kemudian pakai ketumbar Sekitar 1,4 jendok teh Kemudian aku pakai garam Sekitar setengah sendok teh Biar mulutnya gampang Dan sampai halus Kemudian aku tambahkan sekalian Sekitar 1,5 jendok teh Kaldu bubuk Kaldu bubuk ini opsional ya Boleh pakai boleh enggak Kemudian kita ulek sampai halus Setelah kita ulek halus Ini kita sisihkan dahulu Bumbunya Kemudian aku pakai Satu potong tahu Ini kita ulek Atau kita pecek-pecek sampai tahunya halus ya Setelah seterusnya sampai semuanya selesai Sudah selesai Kita ulek halus Kita sisihkan dahulu Tahunya Kemudian disini Kemudian disini aku pakai Satu buah jagung Kita sisihkan Jadi agak bulat-bulat besar Kayak gitu enggak apa-apa Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Sudah kita sisihkan semuanya Jadikan satu dengan tahunya tadi Kemudian tambahkan bumbu yang sudah kita ulek Kita tambahkan semuanya ke sini Nanti kalau misalkan kurang apa bisa ditambah ya Ini kita aduk Ini aku sisihkan dahulu Aku akan pakai sekitar Dua batang daun bawang Yang sudah aku cuci bersih Aku tuh suka pakai daun bawang Ini opsional ya Kalau misalkan enggak suka Boleh enggak pakai daun bawangnya Kita iris tipis-tipis Sampai semuanya selesai Kita tambahkan ke dalam tahunya sini Ini kita campur lagi sampai rata Kemudian disini aku akan tambahkan Tiga sendok makan tepung terigu protein sedang Atau tepung terigu serbaguna Tiga sendok makan aja Kemudian dua sendok makan tepung maizena Bisa pakai tapioca ini ya Biar agak kaku Satu Dua Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur Ini sih bisa kita aduk menggunakan tangan Supaya lebih yakin ya Bumbu-bumbunya tadi menyerap Tercampur semua Di dalam adonan Ini aku akan menggunakan tangan Sambil aku becak-becak Seperti ini ya Untuk memastikan bumbunya tadi Udah tercampur rata semuanya Ini kalau misalkan suka Bisa dicicipin sedikit goreng Kemudian cicipin tambahkan apa yang kurang Setelah dirasa Sudah tercampur rata Semuanya Ini kita buat bulatan Kita ambil segembel-gembel kayak gini Kita pipihkan seperti ini ya Tuh seperti ini Kemudian kita sisihkan dulu Ini aku taruh talenan seperti ini Tuh Yang sudah kita bulatkan tadi Kita taruh sini Aku ambil segepel-sekepel aja Pokoknya besar kecilnya itu Selesaikan selera ya Kalau misalkan suka gede-gede Bisa dibikin gede-gede Kalau suka lebih kecil ya Kita bikin kecil-kecil aja Seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini nanti bisa jadi lau iap enak Buat camilan atau buat makan barang nasi juga bisa Irit dan juga murah meriah Ini udah selesai semuanya Jadinya itu 1, 2, 3, 4 4 x 3 sama dengan 12 ya Kemudian kita goreng Kita gunakan api sedang aja Panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng Ini aku akan cek Sudah panas atau belum Sudah keluar gelombongnya Setelah panas Kita goreng satu persatu Sampai kering Soreng semuanya wajan aja ya Biar kan sampai bawahnya kering dulu Baru dibalik Setelah dirasap bawahnya kering Ini kita bisa bolak-balik Untuk degungin keemasan Kayak gitu baliknya Goreng sampai matang Setelah dirasa matang Ini kita angkat Kemudian kita tiriskan Kita goreng yang selanjutnya Ini udah siap untuk disajikan ya Semuanya udah aku goreng Masih agak panas banget Enak pas dimakan panas-panas begini Sudah siap disajikan Seperti ini setelah matang Rasanya itu kering, gurih, renyah Enak Ini bisa dimakan dengan cabai, saus tomat atau saus sambal Pokoknya enak untuk buat camilan Atau buat lauk makan Selamat mencoba Jangan buka like, subscribe, dan share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya